Masih bersama Kompas Rotang Saudara, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarap bertemu Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hari ini. Kaisang bertemu Puan di Menteng, Jakarta Pusat. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, Puan dan Kaisang saling bersalaman, menyapa, hingga foto bersama. Keduanya didampingi jajaran elit partai, antara lain Wasikjen PDI Perjuangan Utut Adianto, hadir pula Wakil Dewan Pembina PSI Gres Natali, anggota Dewan Pembina PSI Giringganesa dan Isyana Bagusoka, lalu Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dan istri Kaisang Erina Gudono. Ini jadi pertemuan pertama Puan dengan Kaisang yang baru menjabat sebagai Ketua Umum Partai. Sebelumnya Puan sempat mengajak Kaisang bertemu dan bergabung ke Koalisi Pengusung Ganjar Pranowo. Usai pertemuan, Puan dan Kaisang menekankan apapun jalan yang dipilih setiap partai DPP Pres nanti, keduanya siap menjalani kompetisi secara sehat. Kutusannya, jadi saya gak mau berandai-andai juga yang pasti kami bisa sepakati. Insya Allah di hari ini adalah ya apapun yang akan kami lakukan, walaupun mempunyai berbeda pilihan, kita akan siap bertanding, namun juga harus siap bersanding setelah pemilu yang akan datang untuk bangun Indonesia ke depan lebih baik dan lebih maju. Ya semua biasa aja, kalau saya rasa Mbak Puan fair-fair aja, kalau mau dukung pasti kami sambut dengan tangan terbuka, tapi kalau enggak ya kita harus saling ini, harus saling, gak boleh saling, tadi kayak saya bilang tidak boleh mencelak, ataupun nanti kalau sedas, apa-apa, pasca pemilu yaudah, kita gotong royong lagi, balik lagi, karena semuanya balik lagi ini untuk negara. Jadi, por favor, buang.